Perang melawan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Israel. Lima pangkalan militer pasukan Zionis kembali meledak selesai dibombardir oleh Hezbollah dari Lebanon. Akibatnya sejumlah peralatan militer dan tentara Zionis menjadi korban dalam serangan tersebut. Dilansir dari Parts Today pada minggu 11 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hezbollah dari Lebanon. Pasalnya pasukannya menyerang lima pangkalan militer rezim Zionis di berbagai posisi di utara wilayah pendudukan. Di antaranya serangan terhadap dua pangkalan militer Al-Ramata di Seba dan juga Al-Malikiyah. Serangan yang diklaim sebagai balasan apas kekejaman Zionis di Gaza itu pun menimbulkan kerusakan. Di hari yang sama secara terpisah pasukan Hezbollah juga mengumumkan serangan langsung ke pangkalan militer Israel Zabdin Al-Makiyah dan juga Biat Melida dengan rudal. Sebelum operasi ini, Hezbollah juga telah mengeluarkan pernyataan serangan rudal ke pangkalan Al-Baghdadi dan menyebabkan peralatan militer termasuk tengbar kafa hancur. Hezbollah Lebanon juga melaporkan menargetkan peralatan militer rezim Zionis di sebuah barak dengan rudal. Adapun ratatan serangan Hezbollah itu pun diklaim menyebabkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Sementara itu, Hezbollah membidik tengbar kafa Israel dengan rudal berpemandu prasisi di situs Al-Baghdadi Israel di perbatasan Lebanon-Palestina pada Jumat 9 Februari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 10 Februari menurut video terbaru dan sebelumnya, kali ini mereka menandai contoh pertama penargetan kendaraan dan juga tank Israel dengan cara seperti ini sejak awal konfrontasi antara Hezbollah dan Israel pada 8 Oktober lalu. Diketahui perlawanan meluncurkan lusinan rokat Kat Yusha yang menargetkan barak kila Israel di Golan Surya yang diduduki dan sumber mengungkapkan bahwa penargetan pangkalan militer Israel di Golan Surya yang diduduki adalah respon perlawanan terhadap serangan Israel. Serangan-serangan itu termasuk serangan di dataran tinggi Ali Al-Tahar dan sebuah rumah sipil di kota Yohmor, Lebanon Selatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!